Intro Oke, jumpa lagi dengan Doa Danas Ya, di video kali ini masih di game Blacklover Mobile Ya, sesuai janji di video sebelumnya ya Kita mau ngebahas segala sesuatu tentang Vanna Equal, mulai dari Bannernya wajib gak cakah, terus Steam komposisi, equipnya, dan segala macam Pokoknya, tapi kita saksikan Yang mau lewat ini terlebih dahulu Oke, teman-teman, kali ini mau info ya tempat top up Kesayangan kita, yaitu Lapak Kuda Dimana kita biasa top up game Blacklover Mobile Mulai sekarang, sudah bisa top up semua paket Melalui account ID Jadi, gak perlu login-loginan lagi Biar lebih cepat prosesnya Dan tidak ketinggalan, Lapak Kuda lagi adain flash sale Untuk Battle Pass Season 4 Dimana harganya cuma jadi Rp193.000-an saja Dan disini teman-teman bisa lihat ya, semua paket Ada ya, ada paket Pembaruan musim, lobster, pengubah Start gear, semuanya ada dan bisa pakai Account ID Account ID seperti biasa Kita dapat dari in-game Teman-teman, ke ini ya Gambar profile kita Lalu disini ada account ID Kita copykan saja Lalu kita paste ke website Lapak Kuda kembali Lalu masukkan nomor WhatsApp kita Untuk mendapatkan konfirmasi pembelian Jangan lupa masukkan kode promo Wardanas Untuk mendapatkan diskon tambahan lagi Pembayarannya bisa teman-teman Pilih bank transfer, kiris, dan lain-lain Setelah teman-teman melakukan ini Cek dulu paketnya Lalu konfirmasi Silahkan tunggu saja Hasilnya di in-game Dan pastinya aman, terpercaya, dan cepat Oke teman-teman Kita langsung masuk saja ke Glossarium ya Pertama-tama Banner ini kapan rilis? Kalau menurut BCM League Sesuai dibahas di video kemarin Yaitu tanggal 21 ya Untuk Wind of Witch dulu Tanggal 14 Nanti minggu depannya baru Vanah etul Oke kita langsung bahas skillnya ya Kalau gitu gue bahas dari ultinya dulu ya teman-teman Karena disini ada Ini Pertama Barrier Removal Kepada Saturkan Ini salah nih Satu musuh dong ya Masa Saturkan Masa Barriernya dihilangin Ke rekannya kayaknya musuh harusnya ya Termasuk musuh yang tidak punya barrier Maksudnya Termasuk rekan yang tidak punya barrier ini Terjemahannya agak membingungkan Kayaknya sih intinya barrier removal ke musuh lah teman-teman Ini kan nyerang ya Nyerang musuh Ini Satu musuh Tapi secara acak ya Secara acak Ini bingung juga nih Ya gak bisa ditarget berarti Bingung juga ya Oke Nah ini teman-teman yang mau gue bahas Disini dia akan menimbulkan Extra damage Setara 30% Atk magic attack Jika tidak ada hatred Pada aktif ya Pada diri sendiri Nah tapi jika ada hatred itu dia Akan dapat extra damage Jadi hatred ini seperti semacam buff gitu ya teman-teman Nanti kita bahas ya Ya pokoknya kalau ada 1 stack Itu menjadi 50% 2 stack 70% 3 stack menjadi 700% ya Sampai stay apa 5 tumbuk gitu teman-teman Kalau masih hidup Ya Ini sebesar 180% Ini gede banget teman-teman ya Ini gede banget Jika ada hatred ya Nah Hatred itu didapatnya dari mana Atau kebencian ya Dari skill 1 Dia nambah 1 Teman-teman Dan ini skill 1 nya Sekalian kita bahas Dia Menimbulkan damage kepada 1 musuh Ini single target Kalau musuhnya Ada town ya Damage yang dihasilkan itu Meningkat sebesar 35% Ya Dari sini 1 header Terus kalau menyerang Musuh yang ada town nya Jadi tambah Damagenya 35% Nah Skill 2 Itu nambahin 2 header Terus dia menyerang AOE ya Ke semua musuh Dan mengakibatkan burn Kepada 1 musuh Sehingga menimbulkan Nah burn nya ini Udah tau lah ya Attack 20% ya Attack magic attack 20% Bisa di stage 3 kali Nah Dapet header nya dari situ Teman-teman ya Jadi damage kulti nya Bakal meningkat Pesat Jika ada Heater Gitu ya Terus Kalau ini skill gabungannya Ngasih town Teman-teman Kepada 1 musuh Selama 1 giliran Ya 1 musuh doang 1 giliran Nah Untuk dapetin town Eh kalau dapet town Ini kita bisa pakai skill 1 ya Lumayan Oke Kita baca Pasifnya dulu Kalau udah LR ya Status element immunity Kepada 1 giliran Kepada semua rekan Tapi harus Elemennya iju Semua Teman-teman ya Nah Ini Bisa menggantikan lah Maksudnya Kalau di mono red itu Dengan pasif bintang 5 nya Black Asta Itu status element immunity Nah Kalau dia Tapi kalau Black Asta kan Nggak harus mono red ya Enaknya begitu Nah kalau dia Harus mono iju Biar nggak bisa di stun Teman-teman ya Semua teman Nggak bisa di stun Selama 1 giliran Ya Selama 1 giliran awal aja Pasif bintang 2 nya Teman-teman ya Pasif bintang 2 nya Yang ini HP akan menjadi 1% Dan memberikan buff Immortality Jadi dia punya immortality Cuman Syaratnya ya Syaratnya Hatrednya harus terkumpul 5 kali Teman-teman ya Syaratnya itu dulu Jadi kalau Hatrednya nggak terkumpul 5 kali Dia tidak bisa immortal Nah Ngumpulin hatred 5 kali ini Memang agak PR Teman-teman ya Untuk biaya Karena Cuman dari skill 2 Sama skill 1 Dan Pastikan kita Akan ngeluarin Multi juga Jadi kemungkinan Di turn ke Berapa ya 2 Mungkin di turn ke 2 3 4 Mungkin di turn ke 4 Baru bisa Immortality nya Bisa ketumbuk Atau hatred nya Bisa kekumpul Ketumbuk Dan bisa Nyala Nah kalau udah Bintang 5 nya Dia dapet HP recovery juga ya 50% ya Teman-teman HP max pada Akhir gelombang Nah ini lumayan juga sih HP recovery 50% Cuman ya Dia ini kan kerupuk Teman-teman Masalahnya itu doang Masalahnya dia itu kerupuk ya Terus Ini yang penting sih Kalau menurut gue ya Memberikan buff Reduce damage taken 50% Kepada diri sendiri Selama 1 giliran Jika terkena town Nah kalau dianya Kena town ya Aneh juga ya Kalau dia kena town Ya bisa dapet 50% Reduce damage taken Ini lumayan sih Teman-teman Ini kayak fortify lah Gambar buff nya kayak fortify Harusnya ya Ini lumayan juga sih Kita pasti kena town Pada saat Ini kalau misalkan bener ya Terjemahannya bener ya Berarti Kita kena town itu Udah pasti pada saat Black Asta Nyala anti magic Kan itu kan town all ya Teman-teman Pasti kena Pasti nyala ininya ya Teman-teman Lumayan lah Ya tapi kayaknya mati juga sih Tetap mati ya Karena dia kerupuk Teman-teman Reduce damage taken 50% itu lumayan Lumayan ngaruh Karena kita gak peduli Defense Kalau misalkan ada buff Naikin defense Defense nya kecil Percuma ya kan Kalau reduce damage taken Udah jelas angka yang keluar Potong 50% Gitu aja Gampangnya ya Oke Lanjut Untuk Notable nya disini Dia itu Salah satu Salah satu Attacker Dengan speed Yang lumayan kenceng Teman-teman Warna ini ya Dia Makna Charmy Itu speednya Setau gue 109 Selain itu Gue lupa ya Nah Julius aja Itu cuma 107 Jadi dia Lebih kenceng Dibanding Julius Untuk notable Untuk gear udah jelas Magic attack Stat yang diperlukan Sama dia Udah pasti Magic attack Karena Tadi Hater Naikin Magic attack Juga Yang dinaikin Magic attack Ya total attack Tapi Stat dari magic attack Yang paling ngaruh Banyak Oke Lanjut Kita bahas Skill patch nya Nah ini Salah under power Ada 60% Untuk melakukan Taun Kepada 1 musuh Selama 1 giliran Nah ini Juga lumayan ngebantu Nanti pada saat Skill 1 nya Damage nya nambah Nah Lalu Kalau skill pasif nya Ini bagus Lumayan teman-teman 40% Memberikan buff Increase damage dealt Jika Terkena taun lagi ya Sama ya Kalau dia terkena taun Nah ini kalau di up Chancenya jadi 100% Dan damage nya naik 40% Ini lumayan gila Damage nya Kalau pakai kartu ini Tapi Harus Terkena taun dulu Masalahnya ya Harus terkena taun Oke lanjut Apalagi ya Nah Kalau kita ngomong Harus terkena taun Nah kalau musuh Pakai queen of witch Teman-teman Itu udah pasti nyala taunnya Karena kan Si black asta nya Langsung Langsung ini ya Langsung anti magic Jadi langsung nyala Itu taun nya nyala Damage nya langsung meningkat Nah Jadi Untuk pengguna black asta Pengguna black asta Dan pengguna queen of witch Hati-hati ya Speed nya itu kenapa Gue bilang Di beberapa konten sebelumnya Gue bilang itu harus rapet Queen of witch Sama black asta Gitu Kalau bisa lebih dulu Jalannya Gitu ya Jadi cepet jalannya Jadi Jangan sampai diselang Gitu ya Kalau queen of witch Jalan nih Tiba-tiba ulti Terus keselang Sama Sama vana itu Liatamat Langsung bubar ya Itu makanya Harus diatur-atur Untuk pengguna Queen of witch Nanti ya Kalau ketemu Ya gak Gak cuman ketemu Ketemu vana Juga doang sih Ketemu yang lain-lain Juga harus rapet ya Timing nya bener-bener Harus rapet Jadi queen of witch Ulti Black asta langsung jalan Gitu Kalau enggak Repot teman-teman Oke Karena videonya udah kepanjangan Nanti kita split Menjadi dua part aja Teman-teman ya Gue gak nyangka Ternyata ngocehnya Panjang kali lebar ya Nanti di next content Kita bahas Tim komposisi Sama bagus gak Car ini Untuk digaca ya Oke kalau gitu Gue pamit dulu Undur diri dulu Terima kasih yang udah nonton Nanti saksikan part 2 nya Kemungkinan besok ya See you in the next video Bye bye